Hai semuanya, balik lagi sama calon ilmuwan. Mobil itu nggak selalu berbentuk sedan, SUV, ataupun hatchback ya guys. Karena beberapa kendaraan ini benar-benar beda dari yang kita tahu selama ini, dan akan membuat kalian kebingungan lho. Bagi yang penasaran, inilah beberapa mobil teranah yang pernah dibuat di dunia ini. Nomor 10 Mobil 3 Roda Seperti yang kita tahu, kendaraan dengan roda mencapai 3 buah tuh biasanya cuma bajai doang kan guys? Tapi nyatanya, kali ini ada mobil yang modelnya seperti itu, dengan dua ban di bagian tengah dan satu lagi berada di tengah-tengah. Dilansir dari artikelnya ABC News, kendaraan satu penumpang itu bisa diajak berjalan sampai jarak 160 km ketika baterainya terisi penuh lho. Dan mobil itu tergolong murah untuk sebuah kendaraan listrik, karena hanya dibanderol sekitar 265 juta rupiah guys. Nomor 9 Mobil Hot Wheel Mengendarai mobil konvensional udah biasa banget ya. Mendingan wujud tim mimpi kita untuk mengendarai mobil mainan layaknya Hot Wheels, yang bisa dipakai asik-asikan seperti ini. Jadi penasaran sih aku, gimana caranya ya dia ngebuat mobil yang persis mirip seperti itu? Nomor 8 Mobil Masa Depan Gak ada salahnya kalian ngelirik mobil masa depan, yang bakal merubah konsep kendaraan roda empat seutuhnya guys. Salah satunya seperti mobil ciptaannya Opel, yang kecanggihannya tiada tarah. Sedangkan konsep mobil masa depan yang ada di short movie era 50-an ini, sukses digarap oleh pabrikan BMW dengan bentuk layaknya kapsul dong. Wah kira-kira kapan yang mobil-mobil sekarang merubah total kayak begitu guys? Nomor 7 Taksi Delapan Roda Punya mobil bekas yang udah gak bisa dipakai lagi tuh, bukan menjadi alesan loh. Soalnya bos taksi asal Bandung ini mampu memanfaatkannya menjadi sebuah mobil sedang lampan roda di tahun 2018 lalu guys. Bahkan cuma butuh 4 orang yang menggarap mobil tersebut untuk bisa diselesaikan dalam waktu 5 bulan aja loh. Dan kerennya semua roda itu bisa bergerak. Hebat ya! Nomor 6 Volkswagen Hovercar Di masa depan nanti, aku tuh ngebayanginnya sebuah mobil bakal melayang dan gak ada yang mengaspal lagi guys. Mungkin jatuhnya sama kayak konsep Hovercar 1 ini yang udah mendukung zero emission agar bumi menjadi lebih baik. Dan selain diklaim lebih aman, mobil itu pun diperkirakan bakal disukai karena segi kepraktisannya loh. Ini sih nantinya bakal lebih mudah untuk nyari parkiran ya. Nomor 5 Pop Up Next Menurut aku, dalam beberapa tahun mendatang, akan lahir sebuah mobil serba bisa yang menguncang dunia otomotif guys. Karena hal ini udah ditampilkan lewat mobil konsep yang bisa lepas-pasang nih guys. Nah, fleksibilitas berkendara, baik itu di udara ataupun di darat, akan menjadi nilai lebih bagi mobil tersebut. Tinggal ditunggu aja deh ya kapan bakal bisa dijual untuk umum. Nomor 4 Limoujet Kendaraan super panjang yang disebut sebagai limousin sebenarnya memiliki moda lain yang lebih nyantrik, yaitu sebol limoujet mobil bertanaga 400 HP dengan V8 engine miliknya Chevrolet. Nah, dari segi keamanannya, mobil itu juga dilengkapi 4 kamera pada setiap sisinya supaya terhindar dari hal-hal buruk. Soalnya kalau diajak kembut, mobil ini bisa dengan mudahnya mencapai 160 km per jam lho. Gokil kan? Nomor 3 Mobil Perahu Ternyata ya, dari tahun 1960-an, udah ada mobil amphibie yang bisa berjalan di air maupun darat lho. Nih, mobil bernama Amphikar yang diproduksi di Jerman, dengan menggunakan mesin 1200 cc dengan top speed mencapai 70 km per jam, guys. Dan dari 4.000 mobil yang diproduksi massal pada masa itu, sekarang tinggal tersisa 2.000 unit di seluruh dunia lho. Wah, calon-calon membilangkan ya, guys. Nomor 2 Renault Easy Ultimo Di dunia ini ada satu desain mobil futuristik yang paling membuatku jatuh hati, guys, yaitu Renault Easy Ultimo, yang diperkenalkan lewat pameran mobil pada tahun 2018 lalu. Nah, yang menakjubkannya tuh di bagian interiornya, guys. Bener-bener membuat kita berasa kayak ada di ruang tamu lho ketimbang di kabin mobil. Kira-kira kapan dirilisnya ya? Nomor 1 Firebird 3 Mobil konsep itu sebenarnya nggak hanya tercipta akhir-akhir ini aja lho. Tapi dari tahun 50-an dulu sebenarnya udah mulai bermunculan. Dan salah satu yang paling viral ya mobil Firebird 3 ini nih. Nah, mobil itu memiliki dua kokpit dengan tuas pengendali di bagian tengah yang membuatnya terlihat seperti pesawat terbang luar angkasa. Dan yang paling mengejutkan ada di bagian mesinnya yang menggunakan jet engine bertenaga 220 mAh, guys. Jangan segitu mah, ini mobil udah bisa tergolong sebagai supercar kali ya. Anyways, cukup sampai disini ya, guys, video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!